Wow guys welcome back in the video guys ya Oke Benz hidup dapati untuk RRQ dalam melawan BTR ya guys ya Kok cak cowok RRQ ini guys Lawan BTR aja bisa kena bantai Cowok beternya beternya mdl bulan Gak jelas sih sebenernya ada ada gak jelas Gimana mau menang di M4 Kalau mainnya begini guys guys Gimana mau menang di M4 Gue gak ngerti kalau begini nih Kacau banget sih ini ya Oke Albert benedetta Skylar pake leslie gitu dong Gue pengen banget dari kemana tuh ngeliat Skylar tuh pake hero-hero yang memang jarang dipake Kayak Mia sama leslie itu lah ya guys ya Itu tuh hero-hero yang memang jarang dipake Tapi tuh up-up parah sebenernya guys Coba harus sekarang akhir dipake guys ya Dah kita liat Langsung ditumpahkan begitu saja untuk Audi CS Luar biasa Perseblot by BC aja tuh ke tangan tim Marky Hoshi Oke Perseblot yang cukup mahal Dapatkan oleh sorang Albert Nampaknya kali ini dia Iya 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 bisa ya bisa ya udah dapet Perseblot nih Baru rapi Oh tadi game bertahan dari awal aja Fit udah mati terus ya guys Udah ilang terus biji dia guys Agak jelas anjing Ayo Skylar tunjukkan kekuatan dari leslie Skylar C'mon 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 Bari kena ya Oke Albert berhasil mendapetin Ayo Bert Aduh Bert ngincer siapa Bert Ya ampun malah jadi mati tuh Oh enggak 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 Untung aja ya guys ya R7 Berhasil mendapatkan kill ke arah Matilda Di deket urat anjing Ayo nice nice udah 2-0 ya guys ya Gak boleh lah sampe kalah di Piala Presiden coy coy Hoshi kali ini mereka mencoba untuk menahan terlebih dahulu dengan tempo yang begitu baik Oke kita lihat gold Turet di atas sudah sisa setengah ya guys ya Aya tiba-tiba kwitonya nih guys Jadi langsung aja scan di bawah sini Iya sedang bahkan tentunya bukan hanya itu aja Dengan permainan yang dilakukan Tadi kita lihat retribution is on point dari serang Albert Yang sangat-sangat harus diperhatikan oleh JustGard Secara tidak langsung Ada baik ya JustGard lebih memilih untuk mengeluarkan heavy spin terlebih dahulu Ketimbang hal-hal seperti tadi akan terjadi kembali lagi Profesor kami Ya menunggu itu kayaknya juga bukan sebuah opsi Apalagi ada reward manipulation Menunggu itu bukan hal yang baik Ya ya cicil terus itu e-retail ya Jawaban ketimbang menunggu tapi lihat win Wah super panik kalo misalnya kita pegang Leslie nih ya Gua Gua insya suka guys kalo ada Leslie sekarang Leslie ini hero super OP guys Kalo dia kebawa ke last game guys Itu moteng sebanyak apapun gak akan bisa ya guys ya Buat ngestock dia guys Udah sakit banget dari serang Skyler Awas aduh langsung didorong coy coy Matilah finnya guys Oke Ini kenapa suara piala presidennya telat ya guys ya Kalian lebih di depan sana Kalau coba dipasar dengan kaya di win Clay Dede from Bangor Flick Setelah digunakan Tapi Albert is coming up Ditutup Power kombinasi Rasnya dibunuh bentar guys Ini agak-agak adek ini suaranya guys Kok telat ya Bentar 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 Astaga iklan dulu goblok goblok Bentar bentar guys Oh emang suaranya delay ya guys ya Gue bikin suara Gue bikin dari gua anjing Dari guanya ternyata memang semuanya komen suara delay ya guys ya Aduh Skylernya mati lagi Tapi kaya btl nocure nya mati oke Suaranya delay ya guys ya Semoga di fix ini Oke Aduh enak banget ini suaranya delay guys Suaranya delay banget ya guys ya Parah ini cok Ini bukan dari gua aja guys ya Pada komen delay delay juga soalnya guys Ya kan Semuanya pada komen delay Gak suara gak sinkron Gak jelas cok Ini bisa Di piala pasirnya bisa begini guys Membikin malu nama pak jokowi cok Kalau begini ya guys ya Gak baik gini cok Ya lagi gak ada keantar kan disini Jadi kayak opsi untuk melakukan teamfight itu bisa ada 2 bahkan 3 cara Dan bahkan apalagi dengan heavy spin pick of power yang nanti akan di follow up online Jadi mau gak mau damagenya harus diperhatikan Karena damagenya dari Gapskui Ini gak maksimal sebenernya Bukan damage eksekutor Beda sama misalkan kita ngomongin Bagaimana damage yang akan diberikan oleh clay Karena tipikal DPS dan juga yang dimana nanti untuk let game Dan kita tahu sendiri Kalau udah ada glowing wand Dia bakal lebih mematikan lagi Oh 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 Oke Matiin Matskui nya Aduh Kenceng banget itu Punya cok Acik 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 di lock semua cok Jasgar ini Wah Wah kacau cok Kenalok Gitu Rame rame Udah kayak lagi kumpul kebo ya guys Agak jelas Tai Timingnya pas banget Lo gak suka ada dua pemain Dan di follow dengan begitu cepat Tentunya Ion Mereka mulai menunjukkan perlawanan Wah kacau sih guys Bener-bener gak jelas anjing Sebuah gerakan yang mungkin Tidak bisa dipatahkan Seperti opini ya Karena disudutkan Disudutkan dengan dua Momen Dimana Albert Tidak bisa kabur Dan inilah dia Replay by Grab yang akan Kita lihat sesaat lagi Apalagi ketika Gila sih tapi itu sih rapi banget sih guys ya Circling Eagle Iya Eksekusinya juga manis banget Dari Maskui Dan Maskui nya juga gak umbang Lihat Karena gak dari reward manipulation Aji kena lock lagi guys Oh Woi Suaranya delay banget Goblok Goblok Satu bergerakan dari Ya sekarang Ion sudah memimpin kembali RRQ Melawan BTR MDL pun Kesusahannya guys ya Lupa sih ini kalau misalnya Tawa sih gue udah gak record lagi Si Piala Presiden guys Males banget Burt 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 Jangan sampe kalah Burt Astaga R3 Jungler MDL aja kalah Toto Tapi Leslie ini hero lead game guys Kita masih punya Leslie untuk lead game ya guys ya R7 Solo karir ya guys ya Masih bertahan Aduh 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 Pertukaran Ini tidak terjadi dari RRQ Gila kacau tapi R7 nih kalau gue liat ya R7 suka banget just main sendirian di depan gitu ya guys ya Suka banget dia coba Karena dia tuh memang jiwanya terlalu barbar ya guys ya Karena kalau kita ngomongin soal bagaimana turtle yang terakhir ini juga akan menuju kepada head to head kita By Coda Shop Yang dimana untuk gesgarnya perlahan-lahan ini dia bener-bener bakal lebih banyak goal per minitnya Oke Dan bahkan kalau satu hal yang harus kita lihat tadi Albert itu rem tangannya kenceng banget Albert untuk level sih masih lebih tinggi sih tapi dari jasgarnya Coba minta diselamatkan oleh kawanan RQC lainnya karena dia bisa terperangkap Dan 949nya udah gak ada Dan ketika dia ditumbangkan itu akan menjadi keuntungan untuk Ion yang tadinya equal aja Satu untuk satu Satu untuk satu iya makanya buat sekarang mau gak mau harus diperhatikan bagaimana trade yang akan terjadi Karena jangan sampai nantinya trade yang dibuahkan itu malah menjadi kerugian Contohnya gold trainer tuker sama roamer itu udah rugi banget Dan ini mendekati momen-momen untuk team fight Jadi mau gak mau yang namanya damage dealer untuk late game itu diperlukan sekali Apalagi para marksman terutama bagi Matskewi dan juga Skylar Nanti di fight Lord 30 detik ke depan Oke Dari item gamenya kita lihat udah menuju ke arah endless Nampaknya dari seorang Leslie nih Profesor Dan bahkan perlahan-lahan dari Matskewi-nya ingin menuju kepada dimenang tersword Kenapa ini guys kayak gak berdaya gini cocok astaga Pusing pala gue liat janji Kita liat sekarang ini itu sekarang Pak Wito aja udah siap ngerusuh ya guys ya Untung clay-nya masih siap sih buat pake clickernya guys Oh gila guys diacak-acak guys anjir Alas ini coba Eh mati tuh Astaga Astaga dikasih armor lagi Matilda juga ulti anjir Oke sudah mulai masuk ke dalam gamenya lagi ya guys ya Paragi posisinya masih tertekan dan masih terbantai sepertinya Wah elak nalok lagi Oke guys clay-nya selamat Oke guys ulti akai gak ada let's go Ini suaranya delay dari piala presidennya bukan buah ya guys ya Mereka masih ada super minion di arah mid lane harusnya Coba kita liat ya Apakah ini minionnya masih gede Ah masih gede B Kayak gak ada kecil Gak 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 ini udah kecil Tapi udah gak ada lagi satu buah pasif Albert terperang ke depan sana Ayo R7 Oh kan skoi Oh iya iya bisa ya bisa ya bisa ya Ini mat skoi yang 4-0-2 guys Oh wait di trade Melihat ini ada sedikit trade yang dilakukan R7 Iya dan bahkan ini mat skoi udah selesai dengan hasklaw Item yang begitu cepat Anjig sampai di flicker sama asik Sama si clay di flicker ya Itu item aja dia gak bisa nulis juga co Tapi dia bikin di menit yang ke-11 Dia gak mau dikejar Lihat dia Dia gak mau dikejar Dia pakai item yang seadanya apalagi dengan wind talker ada demon hunter sword juga Dan ini kayaknya bakal menuju kepada malefic Karena secepat mungkin dia membutuhkan untuk membuka bagaimana begitu besarnya armor atau shield absorb dari R7 Dan Albert ketika dia menempel mat skoi setidaknya dia bisa survive That's why dia butuh house claw karena ada blade armor di tangan Albert Dan Albert tidak mungkin dia tidak ke belakang Iya Itu mustahil mustihil Ini mau gak mau harus anti queerest atau Atau yang efisien brute force juga oke buat Albert Karena kita tahu Benedetta tipikal spam Jadi pasti stacknya 5 terus Aku masih penasaran ada satu item yang mungkin sebenarnya efektif tapi jangan digunakan Queen's wings Thunderbell Thunderbell Yes Itu bener-bener membuat slow banget Bener-bener menghajar dan bahkan dia punya damage True damage yang cukup Nah cukup Slow Mo Mo Chan Slow Mo Mo Chan Slow Mo Mo Chan Slow Mo Mo Chan Oke tapi telur presented by Samsung Galaxy A series kali ini sudah mulai muncul Dan kita akan melihat tentunya Jaskar sudah membuka map di bagian jungle dari team ARQ hosti sementara kali ini ODS bakal coba ditahan Lihat Fird Hatskui dapetin space yang cukup banyak Lihat Fird Tidak ada yang tahu kali ini Dari Skylar bakal coba untuk ngecek stun punnya dengan basic attack kali ini Dan Albert bakal dimaksa untuk reset dari Lordnya Jaskar Ya bisa menang ada ya Albert Kalini masih bisa mundur Wah gila sakit banget damage iritelnya cuy Mati tuh Akhirnya mati juga iritelnya cuy 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 Bisa menang sih Bisa menang sih ini harusnya Demet dari Skylar sih udah gila banget ini udah Ini udah masuk ke dalam Lasty late game nih Ayo Skylar Gua percaya lu bisa membalik ke keadaan coy Cuma Tidak tersebut ditutup pintu gerbangnya Jaskar udah mulai harus respect sih Lihat damage dari sekarang Skylar Terlalu sakit gak bisa dibendung Dan ini dia flanking yang dilakukan oleh tim dari Ion dibutuhkan Ini serem banget sih sebenernya Ya turret tengah akhirnya udah akhirnya udah hancur ya guys Ya RRQ itu susah banget guys Menghancur turret VTR dari tadi Cok aneh banget Oke Waduh Albert udah sekarat guys Belum apa-apa guys Kali ini R7 juga bakal dipukul mundur oleh Pemain-main dari N-Beta Yang terkena pentung oleh seorang Finn dan Albert Masih menahan tempo dari Lord Kali ini apakah pemain-main dari Ion Mereka mau coba untuk mengawakan counter Kali ini Vino Itu bisa mati tuh Wah kalian lihat Skylar damage nya boss Temang Aduh Aduh Skylar masih hidup Skylar masih hidup guys Aduh Tapi Lordnya jadi punya VTR coy coy Sibuk ngawar guys ya Dari Gamskui masih bisa meng-cover Meskipun Vino Kurnya harus tumbang Misdirection Offlaner Flanking X Goldlaner Flanking Yes Matskui berhasil surprise Hebi bertikar belakang Untungnya Skylar masih bisa camouflage Untungnya tidak ada basic attack yang masuk ke arah seorang Skylar Dan masih ada flicker Dan kita tahu kita bisa beli semua item Tilan of Dawn tapi gak bisa beli waktu Dan Matskui melakukan hal tersebut Matskui gila Dia beli waktu biar Just Garnya dapetin free Lord Dan sekarang lock nya Bakal bergerak arah top lane Sehingga ini akan membeli waktu agar Matskui nya kembali Ambil orange buff Baru join the fight Dan sekarang ingat Skylar udah gak punya ultimate Snipe dan juga flicker Ini dua skill yang menurutku sangat penting sekali untuk escape dan juga memberikan informasi Oke tapi lihat Albert di depan sana Wah gila damage sekarang sih udah sakit banget sih Sebenernya ini harapan cuma Skylar sih guys Kalo dia mati kelar RRQ Sumpah jok Oke 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 Skylar gak ketangkep gue mati DICE Ini lasting late game boss Let's go Let's go Last game gue makanya gue suka banget nih RRQ pake last game ini guys ya Iya harus mungkin lebih ngebuild ke arah item defensive khusus untuk menahan damage dari Skylar sih Skylar tuh mau dibikin item tank kayak gimana pun udah percuma Dia guys yang kena damage yang memang true damage Jadi sakit banget itu cok Ah itu bisa mati gak itu Oh Matskui Si Matskui ini nampakannya terwah deh guys ya larinya ya guys ya Gak-gak ada emblemnya itu cok Electro flash Oke Matiin itu Aduh Kalo dapet dua hitam ya cok bisa mati tuh Si Pak Wito Ini bener-bener pinter-pinter Skylar aja sih guys Cuma dia bisa jadi penyelamat di game kali ini ya guys ya Mereka harus bernempel seperti ini Karena itu yang bisa diselamatkan oleh seorang Skylar ketika frontlinernya kuat menjaga dia di depan Dia bakal kuat coba untuk memberikan dorongan dari belakang Iya Karena balik lagi sih true damage di last game Yang sempet kita bisa bilang akan menjadi malapetaka Dan kalo ngomongin soal bagaimana Skylar ini Mati nih tuh Mati itu cok Nice Nice Sendiri dia Oh dia ngeser Tertik down Itu Matskoi nya kayaknya lagi rabun Sejauh itu yang geser Kalo bisa di depan kayak gitu di anjing Untungnya mungkin dia berada di posisi yang ketika tumbang Lordnya belum ada Oke tapi kali ini Finn mencoba untuk paksakan teamfight Oh kegeser Oh kegeser Ternyata nomenblastnya dan outbound Mencoba untuk mengejar Karena Gamskoy dan kali ini Audi CS Masih bisa survive Masih bisa mundur tentunya Dan Lordnya udah muncul Sudah mulai muncul Di menit yang ke-18 Kali ini Clay nya sudah mencoba untuk ngebuka Puser lebih dahulu Finn no Cure Mencoba untuk mengincarkan serang Clay kali ini Satu buah paling sangat mau dibuka oleh R7 Namun di sisi lain Jasker bakal coba untuk ngepik dari sisi lainnya Oke Finn masih bisa untuk menahan Maskoy is coming up to land of down Skylar sering banget buang ultinya Tapi buat check map sih kayaknya Awas awas jangan mati Skylar jangan sampai mati Skylar jangan sampai mati Posisi ini harus bagus banget nih Skylar guys Coba-coba ya Yang gua lihat itu posisi Skylar nya ini loh guys dari tadi Kalo Skylar ga mati pasti menang ya guys ya Pasti menang co Wuh dammit Skylar gila co Patai semuanya jeng Wuhu Persi anjing Nice 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 Pokoknya Skylar ga mati udah fix pasti menang Gua yakin banget guys Kaga mungkin kalah ya guys ya Triple kill DARI SKYLAR BOSS LESLIE 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 Akhirnya RRQ mau pake hero kayak LESLIE Gini guys Happy banget gua anjing Anjing Mereka tentunya bisa untuk mendapatkan log ini tanpa Ayo Skylar Ayo Skylar menangin Skylar Karabot sekarang liat itemnya Dia pun udah punya Hunter Strike Movement speed tambahan Tapi Cuma itu Bawa Fear no cure B KAU di CS Wuhu 2 blade of despair Wuhu Bisa mati gak itu Ah gak kena lagi Masih bisa menghindari Under karena belakang Skylar Sampai terdeteksi Liat TMS 2000 Masih mungkin 2 Injil kalah tak terkisah Asli Skylar ga mati itu Udah fix win Kita gak usah liat Albert Dua usah liat yang lain guys Filt pokoknya Skylar ga mati Udah pasti rata semua ya guys Udah fix itu cok Mau Ake Mau Matilda Mau ada banteng merah Di BTR pasti rata semua guys Kalo misalnya Skylar tuh ga mati ya guys Mereka masih bisa untuk melakukan Defense terlebih dahulu Oke Permainan yang luar ya Biasa bagus kali ini Fear no cure Lagi-lagi mendorong Gak jauh ya gameplaynya Fear no cure sama Sorizo ya Liat deh gameplaynya Cut wave Cut wave Cut wave Abis itu dia flanking Coba buat cari Gold lane nya Kiranya mau bilang Gak beda ya Fear no cure sama Ranger Mas Kagak lah Kalo saya kan Lebih ke arah realistis ga sih Kalo saya kan udah pasti No counter ya Bukan no cure ya No counter ya No counter ya Oke Cukup menarik statement dari Ranger Mas Tapi balik lagi Semakin lama game berjalan R7 makin kuat Iya Gila sih Dan memang membutuhkan sekali Matskui Dalam posisi yang safe ya Ingat dalam posisi yang safe Wah gila ini Fear no cure ini Kayaknya adeknya Finn ini ya guys ya Jadi kerjanya nih Ngesplit push terus guys Fear vs Finn ini ya guys ya Siapa yang menang ini Ini akan membuka celah bagi Teman-teman ion beta Untuk mendapatkan satu winning Condition tambahannya Yaitu dengan speed push Apalagi posisi Skyler tuh gampang banget Untuk ngedeteksi Apa yang lagi sembunyi dalam boost nya Dan itu lihat satu buah terdeteksi Dari boost top lane Ketika Matskui mencoba untuk melakukan flanking Ternyata itu terdeteksi Tumbang satu Berbalik ke atannya langsung Dan bahkan gold diungguli Oleh tim ararki Hoshi Iya dipegang Perbedaan 5000 gold sekarang Dimana itu 21 Dan Lord Ini yang bakal menjadi penentu tentunya Lord yang berikutnya Eh Matskui Matskui Oke satu win-win glass Bagaimana coba ditahan Terdeteksi Terdeteksi Skyler lagi Dengan sniper nya Ini bener-bener harus di respeksi Kalau ada bunyi kik Itu ada baiknya mundur deh Iya Ultimate snipe nya kan Soalnya Dia bakal membuka boost Mana pun terdekat Tentunya Daripada Lesley nya sendiri Dan buat sekarang Dalam keadaan Lord 18 detik lagi Menuju ke line of down Ingat ini adalah evolve Lord Bagaimana power nya Setelah dikeluarkan heavy crossbow Yang penting Skyler Yang penting Skyler Gue gak peduli R7 Apalah matilah Yang penting Skyler ya guys Yang penting Skyler Gak boleh mati guys Intinya Skyler Wah anjing Kana lima co Anjing 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 Finn nya co co Astaga Astaga Finn ini keren banget men Lolita co co Udah gila Udah gila Udah gila Gak ngerti lagi Gila itu Kena lima Bangsat Bangsat Oke guys kita akan langsung menuju ke dalam game Yang ketiga terakhir RRQ melawan BTR Hubung ke dalam Hidup ke dalam game Toennes